Sintri BUMN tuh ngantornya di Jakarta saja, nggak perlu kelirin Indonesia. Untuk apa? Anda ngurus korporat kok. Korporat sudah ada di rootnya. Wah, dia ketemu petani pupuk. Untuk memastikan, katanya pupuk, itu bukan urusan lu. Urusan lu tuh ngeberesin perusahaannya supaya tidak bangkrut. Ini perusahaannya bangkrut semua, dianya melenggang kemana-mana. Berpolitik dengan iklan. Begitu di Lombok, kelihatan presiden dia senang, nggak ada masalah, iklan jorjoran. BUMN bangkrut pun menjadi pengiklan utama. Begitu di Jakarta, kelihatan penyelenggara yang nggak disukai oleh otoritas politik, di-stop, nggak ada satupun yang pasang iklan. Ini apa kayak begini ini? Ya, BUMN-nya tambah mampus, menterinya tambah populer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Kenapa semua BUMN terlilit hutang? Ironis dan nyata. Ini saya buat sekitar tahun lalu. Atau bahkan lebih. Tapi saya kira masih relevan untuk keadaan kita hari ini. Ini video saya berapa tahun lalu. Jadi kita akan coba kupas satu-satu. Ini... Kurang lebih yang kita sampaikan. Bayar listrik kita tepat waktu. Tapi PLN kok utang 500 triliun. Bayar BBM kita cash. Pertamina terlilit hutang. Ratusan triliun. Beli gas kita cash. PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash. PTKI terlihat terlilit hutang. Langganan air PDAM tepat waktu. PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash. Pusri bangkrut. Beli semen cash. PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash. Petani tetap miskin. Beli ikan cash. Nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu. Asuransi bumi putra dan jiwa serayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal. Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin. APBN-nya jebol. Denda dipajak. Denda pajak juga dibayar. APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash. Telkomnya bangkrut. Eto' selalu diisi. BPJS terlilit hutang. Bayar uang. Haji lunas jemaah. Gak bisa berangkat. Rakyat susah dan menderita saat pandemi. Harta pejabatnya malah naik berkali-kali lipat. Rakyat bunuh-bunuhan rebut sejengkal tanah. BPN obral jualan hektar. Jutaan hektar ke oligargi. Sejak 14 tahun yang lalu. Umat Islam nyaman beribadah. Baru daerah ini dituduh radikal, intoleran, dan anti-NKRI. Ya inilah yang terjadi. Saat kemudian negara ini tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena sudah terperangkap oleh permainan oligarki. Abraham Samad menyampaikan. Kemudian kemarin dikutip lagi oleh Pak Yusuf Kala. Kalau tidak salah ya. Bahwa kalau kemakmuran negeri ini betul-betul terjadi. Artinya tambang dan segala macam yang menghasilkan di bumi Indonesia ini. Difokuskan untuk kepentingan rakyat. Maka rakyat tanpa bekerja pun bisa mendapatkan gaji 20 juta per bulan. Itu hasil kajian yang sangat ilmiah. Tapi apa yang terjadi hari ini? Sebaliknya. SDA, sumber daya alam Indonesia dikeruk habis. Kerayatnya tidak ada. Atau hanya secuil saja. Makanya kemarin Bupati Tangjum Tim. Tangjum Tim. Ya gitu ya. Kurang lebih ya. Itu teriak pada Petrocina. Bahkan dia ingin mengusir Petrocina dari wilayahnya. Karena tidak memberikan dampak positif pada masyarakat yang ada di sana. Bupati Meranti bicara dengan panjang. Dengan lantang. Bahwa di Kemen Kew. Mereka dia bertanya apakah isinya iblis atau setan. Kalau manusia tinggal jawab saja. Bukan. Kami manusia. Selesai. Bukan kemudian merasa sakit hati. Kemudian mengancam balik. Nuruh minta maaf dan seterusnya. Ini. Persoalan di negeri ini tidak jauh-jauh persoalannya dari uang. Dari korupsi. Iya kan. Kemudian ujungnya utang. Dan dibalik utang yang terus menggelegar. Di situ ada para koruptor. Yang kemudian keluarganya senantiasa bergaya hidup mewah. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan momentum Ramadan kita hari ini. Betul-betul bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita mampu meniru apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk kita semakin menegaskan bahwa Amar Ma'ruf Nahim Mungkar adalah dakwah yang harus diemban oleh setiap muslim. Dimanapun berada. Bukan hanya tugas ulama. Bukan hanya tugas ustadz. Termasuk kita-kita untuk terus mengingatkan para penguasa untuk tidak berlaku zalim. Dan harus mengedepankan kepentingan rakyat. Itu inti dari apa yang ingin saya sampaikan di sore hari ini ya. Dana stunting 77 triliun disunat jadi 34 triliun. Ini ngeri juga ya. Itu diakui juga tuh sama Sri Mulyani kemarin. Akhirnya begini. Semua orang akhirnya pada saling mengakui kok. Itu menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri gitu. Tinggal sekarang ini langkahnya apa gitu. Kalau hanya sampai oh iya kita rugi sekian. Oh iya kita ada di korupsi sekian. Tapi tidak ada langkah lanjutnya. Ya percuma gak usah ngomong aja sekalian. Yang rakyat butuhkan itu tindak lanjut. Yang real, yang konkret, yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sahabat semuanya semuanya. Terima kasih sudah memberitahu saya dengan diskusi-diskusi yang menarik. Dengan komentar-komentar yang menarik juga dan heboh. Ini yang kita butuhkan Agar semangat kita terjaga Kita harus merasa bahwa kita sedang berjamaah Jangan berjalan sendirian Bahaya kalau sendirian Mending berjamaah 27 pahalanya Katanya begitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh